Yo what's up guys, balik lagi bersama FANTATZ Jadi sekarang gue lagi mau main game yang mirip PUBG Tapi ini RPG, A Action RPG Gue akan solo queue dulu Jadi di game ini sebenernya mirip banget sama PUBG Kita ngambil-ngambil dari rumah, dari barang, terjun dari atas Tapi kita leveling juga, jadi ada level 1-10 maksimal Dan ada senjatanya yang jago Dan ini setiap round ini, senjatanya beda-beda Dan ini senjata yang kita ada di sekarang ini Ini ada yang di-lock, di-lock berarti senjatanya belum gue buka Belum gue beli Kita harus main mulu supaya beli Dan ini senjata yang ada disini, which is menurut gue ini jelek Ini Wild X ini, dia bisa summon kayak Beastmaster dari Dota gitu Tapi gue personalnya kurang Ini Hunter Bow mungkin salah satu yang paling bagus Sniper ini bagus, tapi Ini kalau misalnya main solo jelek sih Soalnya dia kayak lambat Meskipun dia bisa jadi pedang gini Tapi kurang oke sih Antara ini bagus, si Bow Atau si... ini Wild X Juga lumayan sih sebenernya Build-nya tebalan dikit gitu Nah, kalau udah kita terjun dari atas Kita awal-awal langsung lompat aja Tuh cari yang sepi ya Langsung lompat aja lah Biaran... Aduh Lepas lagi Wah, kita saingan lagi Kita coba kerumah gede deh Bisa gak ya Kita mau kerumah gede kan Aduh saingannya Aduh ada orang lagi saingan Oke Langsung kita scout deh Ini ada scout jadi... Wah Wah ada orang guys Kita saingan sama orang Oke, nice Kita ambil aja Langsung ambil-ambil Bentar, bentar, bentar guys Gue agak mikir main tadi Jadi ini sebenernya Ambil-ambil barang Setiap kita buka chest Bunuh-bunuh Ancur-hancurin barang Nge-loot itu kita dapet experience guys Jadi yang kita lakuin semua Ada hasilnya Dan ini senjata masih yang common Jadi skillnya masih 2 Kalau senjata yang udah jago banget Itu skillnya ada 3 Ini masih yang sampah Gak apa Kita gara-gara mendarat Udah ada orang turun duluan Jadi Kita dapet loot dan jelek Kita muter dulu Ini ada harta karun Seperti gulian Coba liat ya Langsung naik level Ini gue buka chest Langsung naik level Oke Senjata kita masih yang sampah Kita milut Belum ada apa-apa Jadi ini Kan gue masih gelap banget matanya Jadi ada item namanya binokular Itu kita bisa Ngeliat Jarak pandangnya jadi tinggi Dan ini nanti kalau ada di sekitar gue Nanti ada kayak kaki-kaki orang gitu Itu berarti ada orang di dekat kita Makin jelas kakinya Itu orangnya makin dekat Sekarang kita masih sendiri Gak apa Good news Dan dia sama kayak POBG Kayak gue bilang Jadi ada safe area-nya Safe area-nya nanti turun di atas ini Paling atas Ketutup Nanti 3 menit Eh 4 menit lagi lah Oke gila gue gak dapet apa-apa cuy Cooldone reduction Hp Cooldone reduction Hp Cooldone reduction aja lah Oke, scoutnya ini ada ward Scout itu ward guys Jadi kita bisa ngeward Ini ada monster-monsternya Kita bisa lawan buat naikin level Tapi kayaknya nanti dulu Nah bunuh satu gak apa lah Oke, naikin level Kita membuka chest dulu guys Banyakin potion Gak apa, potion kita kita ambil lagi Tas kita Ini tasnya awal-awal cuma 5 Tapi karena pake baju-baju Baju gratisan ini Jadi 9 Kita tadi ambil 1 tas Jadi kita bawaannya nambah lagi Oke, chestnya tapi Wih, ada kunci tapi kita Pas banget Jadi royal chest ini ngebukanya masih pake kunci Kita masih cari Dia biasanya lootnya lebih bagus Eh, salah Naik bawah aja Nah, ini ada kayak secret shop Jadi kayak dota Dan ini cara ngebukanya kita masih punya 1600 gold Ada yang lebih murah Jung goblin namanya Itu kita cuma butuh 500 gold Tapi gue belum nemuin Oke, potion udah kita ambil Kita lawan dulu Kita group up Cepet bunuhnya Chest kita ambil aja Udah penuh tas kita guys Jadi dia kalo kejauhan Kayak dota juga Dia nyawanya penuh lagi Eh, enggak Dota gak penuh deh Kayak mobile legend Gak penuh Wah, kita dapet senjata Tapi sebenernya senjata yang Bukan gue mau Karena ini match Match Gue kurang suka Kalo di solo Karena Bener-bener cooldown Reduction Eh, cooldown Base banget Jadi kurang bagus Attack speed Movement speed Sepatu ya Sepatunya ini Boleh ini HP Discard lagi Sepatunya bagus Yang ini Jadi kita Ambil Sisanya kita buang Kita cari musuh Lagi dulu Masih 1 menit Menuju Ini Dan ini skill 1 nya Bisa nge-hack Gitu guys Jadi sapi Skill ultinya Kayak nyetrum Tuh gitu Jadi Tupai Oke Celana bagus Dapet bikin Jadi Semakin Lo mesti kumpulin Item-item Kayak di bawah gini Hotkey di bawah gue ini 1, 2, 3, 4 Dan Lo mesti kumpulin Sejauh-jauhnya Flash itu paling bagus Yang bisa nge-blink Terus Instant heal Itu bagus Speed Ini yang paling pojok Nomor 4 gue Itu bagus banget Menurut gue Jadi yang bisa Escape-escape Bagus sih Aduh 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 Taruh War dulu deh Oh Lagi perang Lagi perang Wah Rame banget Tapi Gue ngumpet Ayo lah Udah Kabur lah Jadi Gue emang Cara mainnya Begini Jadi biarlah Mereka Berpesta-pesta Dulu Bersenang-senang Dulu Kita Diem-diem Dulu Stay cool aja Karena Meskipun lo sering nge-kill Tapi Lo gak ngelot Sama aja Soalnya itemnya nanti mentok juga Ujung-ujungnya Jadi Gak apa-apa Kita ngumpet dulu Ini yang pojok kanan bawah Ini bisa ngumpet Aduh Shit Invest dulu deh Item Invest Jadi kita gak keliatan Nah ini yang gue bilang Junk Goblin Ini lebih murah 500 Kita bisa beli Sniper Rifle Boleh Boleh sih Sniper Rifle aja Gue kurang suka Maid Oh shit Di scout Scout balik Oke Dia masih di luar Area shrinking Aduh Jangan gue blend lagi Helm kita masih sampah Kita ganti helm Ini ada sniper gratisan lagi Enak banget Kalau kita di luar safe area Nyawa kita berkurang terus Makinnya berkurang Tinggal 30 pemain Oh by the way Kalian emang mesti Apa Mainnya mesti hati-hati Karena kalau kalian mati di awal-awal Rank kalian turun Bintangnya Jadi makannya mesti hati-hati Jadi enakan main yang Ngumpet-ngumpet begini Oke tasnya kita ada full Tas kita 15 Paling banyak Nyimpennya Dan kita udah 15 Nice Increase attack Oke Chess key Masih boleh lah Ini attack speed Equip Cooldown reduction Discard Karena kita butuh attack speed Di sniper Masih bun Cooldown reduction Juga bagus Tapi Karena dia punya Skill yang Melee Kan dia bisa jadi Bawa pedang kan Jadi Butuh juga attack speed Biar makin kenceng serangannya Gue pake run Jadi kalau misalnya Yang gue lagi Ngebuka something Gue jalan jadi makin cepet Oke Kita mau janggoblin Tapi kita gak butuh Kita liat equipment Equipment kita yang masih Ijo itu Yang si armor Binocular Sama Aksesoris Jadi kita butuh Barang yang bagus Kita masih butuh Barang Item kita belum jadi Jadi mendingan kita Stay out of battle Mau ini Naik Apa Aksesoris yang bagus Bisa Gain life Bisa drain Jadi sebenernya Kalau kita Lo punya skill yang loncat Dia bisa tembus Gini Atau gak Lo mau ke dalam Nah gini Lo bisa masuk ke dalam Juga bisa lompat-lompat Gitu Jangan gobelin Boleh lah Kita buka lagi Binocular Oke Kita Nah Karena kita punya binocular View kita jadi lebih-lebih Luas Harusnya Armor kita masih sampah Kita janggoblin terakhir Duit kita habis Hourglass Boleh Hourglass itu Jadi kita jadi Beku Pas beku Kita gak bisa Ngapain-ngapain Tapi musuh gak bisa nyerang kita juga Kayak Kalau di Mobile Legends Kalau kalian main Itu kayak Apa namanya Winter Ini loh Winter Tranceon Oke Gue masih butuh armor Sebenernya Nah kita udah di save area Oh ada orang Wah gimana gue Kalau kita Kalau kita merangkak gini Pojok kanan bawah gue Kan ngerangkak Itu kita Meskipun kita jalan Tapi kita gak ada Tanda deteksi Jalan-jalannya Jadi kita bisa Ngumpet aja gitu Dan kalau kalian disini Dan kalau kalian disini disemak-semak Sambil ngerangkak Terus di scout Itu kalian gak kena Gue butuh ward sih sebenernya Ward tuh Wah kita deket dungeon Gak bagus deket dungeon guys Pasti rame banget Orang-orang disana Weapon rock Oke Sebenernya kalau gue punya Senjata Wah ada orang nih Kita tarusin dulu deh Jadi Ini jurusnya dia itu Bisa naruh Kayak semacam Kayak naruh semacam Ward Dan dia kalau musuh Ngedeketin bisa nyerang Dek-deket gue Tinggal 14 orang Oke Nah kita Pokoknya Bagaimanapun caranya Pasti kalian akan level 10 Pada akhir-akhir nanti Jadi santai aja Jadi main ini sebenernya santai aja Kalian gak usah kill Sampai banyak banget Gak usah Oh ini ada orang mati Kalau orang mati Jadi ada Ada loot box begini Apa gue scout aja Oh ada lagi Deket sini Empat dulu deh Atau gue ke dungeon Tapi kalau gue ke dungeon Itu tuh Pasti rame banget Sama orang-orang Oh gue maju Oke Enak kalau Kalau bisa loncat-loncat Kita ke save area aja Jadi kalau di save area itu Biasanya agak lebih sepi Dibanding di luar Jadi di luar itu Ini ada supply chest Jadi kalau supply chest itu Biasanya Penetration and siphon Kita sambil lompat Kita ngeliat item dulu ya Mana semak-semak Oh ini semak-semak Nah kita ngeliat item kita dulu Selana kita itu Uh Ada slow Attack speed sama crit Tapi ini Ada armor break Ada crit juga Attack speed nambah Tapi damage nya gak nambah Kita ini aja lah Wits ada orang Mati deh gue Sakit banget Wah Mati Aduh Sakit banget deh Gue ketemu Si crossbow Ini jadi Karena kita nomor 11 Kita gak Jadi kita gak turun rank nya Tapi kita gak dapet Box Jadi kalau kalian juara 5 Biasanya kalian dapet box Nah Jadi paling segitu aja guys Video dari gue Kalau kalian mau main bareng gue Boleh Add aja Ini diatasnya Aisyah Jamila Namanya masih exact sama Dan Add aja Terus Disini bisa chat juga sih Buat main bareng Kita ada box nya Nah ini gue mau kasih tau Kalau yang rune itu ada disini Ini makin bagus rune lo Makin lo kebuka semua Makin jago Kayak ini rune nya misalkan Ada physical attack plus 2% Itu kan jago Kalau rune lo full Atau rune lo bintang 4 semua Itu bagus banget Spend 25 diamond Untuk unlock early Oh Gak ah Main Nah Dan ini juga ada guild nya Guild temen gue Ada quest quest nya juga Kita bisa ambil ambil Quest Sekarang kita butuh uang Buat beli barang Beli barang Dimana kita ke armory Nah Ini kan tadi ada barang nya Masih digembok nih Jadi kalau Di round itu Barang nya mau dipake Kita belum bisa buka Dia bukanya 15 ribu gold Atau Pake tiket 248 Ini tiket ini Isinya tiket Ini top up nya dari sini Tiket nya Diamond lebih Pake yang lain Jadi kalau beli Baju apa Pake tiket Yang paling bagus itu Biasanya harga 35 ribu 25 ribu Senjata kedua Paling bagus Senjata biasa aja Itu 15 ribu gold Paling bagus Kayak ini Senjata 35 ribu Buat ngetank Gue dulu beli si sniper Itu 35 ribu juga Tapi kepake ini Bener-bener Kalau misalnya Lagi di Lagi di team match Ini kepake si team Kalau solo Kayak tadi gak kepake Solo bagusnya tuh Ini senjata ini Reapersight Jadi ini ada skin-skin nya juga Kalian bisa pake skin Skin-skin nya kepake Ini sebenernya Sebenernya cara gue cewek sih Tapi Gue pake Kostum cowok Jadi Cara gue berubah cowok Nah ini Di modenya Ada double Ada team Jadi kalian bisa cari sendiri Atau main sama barang temen kalian Disini juga ada arcade mode Jadi kalau Mode-mode lain Selain dari Ini jam berapa jam 10 Selain dari yang tadi Ini ada mode-mode tambahan Gue belum pernah nyoba sih Nanti gue kapan-kapan coba Paling setelah aja guys Video dari gue Semoga kalian Terbantu Atau dapet referensi game Yang lain See you in the next video guys Dan Gue Udah pre-regist Ragnarok Mobile Dan gue Tadi Lagi main Ragnarok Rush Soalnya gue Kangen banget sama lagu-lagunya RO Itu bener-bener Nostalgia banget sih Jangan lupa subscribe Like dan comment See you guys in the next video guys Bye-bye